Yang gak tau, yang gak banyak Yo, what's up, ketemu lagi dengan gue dan Joni Sugiadno Ya, hari ini melihat kesuksesan video gue kemarin Langsung nambah subscriber yang banyak banget itu Oke, sebelum mulai Jangan lupa subscribe dan like and share di channel Terus loncengnya ya dong Di klik Hari ini kita mau presentasi Ya, kemarin Dan juga ada dewo make up-nya Jadi untuk, karena pengunjung Bandung Indah Blasamol Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa Bu? Jadi mata itu cuma satu-satunya yang membuat kota Kota pribadi yang begitu besar Dan infrastrukturnya begitu baik Dan di dalamnya itu banyak yang namanya sekolah Rumah sakit Rumah sakit, rumah sakit-rumah sakit ternama aja Pak Pokoknya semuanya tarafnya internasional Universitas juga Pak Dan perusahaan-perusahaan Yang pengen tahu nanti ada perusahaan Google Ada juga Meikarta Bicara masalah infrastruktur Meikarta Di Meikarta itu sendiri infrastrukturnya itu kayak gimana sih? Kenapa bisa beda dengan yang lainnya? Nah coba bisa dibandingkan atau bisa dibayangkan kalau misalnya negara luar Negara luar seperti New York Itu dibindahin infrastrukturnya ke Meikarta Yang cuma Itu cuma jalurnya jalur one way doang Oke Terus juga dia pakai grid system Developer lain atau di tempat-tempat di sebelah-sebelah itu Berapa itu lebar-lebar Itu gak ada namanya kita sampai di 8 mobil berderet berjalan bersama 8 mobil Jadi bayangin aja tuh Gak bakalan yang namanya ada traffic jam Kemacetan pagi buru-buru Terus ketemu lampu merah Kebingungan jalannya Ini itu semua tuh udah terinfrastruktur dan sudah terkoordinasi Anti macet Anti macet That's right Jelas hanya ada di Meikarta Karena di Sukortiga ada transportasi masal yang ada disana Seperti apa dong? Monorail ya? Monorail Arti Terus juga sekarang Kenapa Meikarta itu macet bener? Kita gak menyalahkan hal itu Kenapa karena? Karena itu sekarang kita lagi pembangunan pelebaran jalan Dan kita bakal bikin jembatan layang untuk tol Akses menuju jalur Cikampek, Bekasi menuju Cikampek Dan kita bisa turun ke Cibatu lewat tol Makanya saat ini kenapa? Oh kesana mau macet gini 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 Ya emang faktanya bener macet gitu Macet dan banji dekat rakyat dan rakyat Nah itu emang bener Nah dimana-mana kalau kita mau membentuk sesuatu Itu otomatis itu bakalan ada korbannya dulu Bukan korbannya dulu maksudnya Bakalan ada imbasnya dulu yaitu kemacetan Nah nantinya begitu Meikarta berdiri Itu kalau mau kebut-kebutan yang punya CS-2500 Atau yang dikipu Boleh lah itu ada di sana semua Lagi gula kalau banjir memang sedang dalam proses pembangunan Sistem lainnya sebut sedang dibuat Jadi anti banjir, anti macet hanya di Meikarta Jadi yang masih di atas, yang masih di samping, yang masih di kiri, di belakang, atau masih di bawah Boleh datang kebut-kebut kita Atau ke sales- sales mba-mba yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng Betul Silahkan booking sekarang juga Itu dengan berapa pak? Cukup 2 juta rupiah aja Ya jadi bapak ibu bisa memiliki unit dinama di Meikarta Nah gua ada hal yang paling unik lagi nih bro Pertama gini Gua mau mengajuin yang namanya KPA nih bro Oke Waduh Lewat bank ya Lewat bank KPR, kredit, pembiayaan, apartemen Nah yang gua bingung nih Gua selalu ditolak bro Gua nih ngajuin ke apartemen lain di rumah Ditolak gua Gimana tuh bro solusinya Kalau gak salah itu di Meikarta itu gak gitu deh Jadi begitu pengajuan itu gak ada yang namanya ditolak Gak ada yang namanya Pokoknya semua kayak sistemnya Meikarta dia lempong gitu Nah itu boleh bro Ya Pak Doni gini Jadi bapak ibu Kalau melalui cara bayar bank ya Nah cara bayar bank itu ada 3 syarat Itu yang pertama syarat dokumen diri pribadi kayak KTP, NPWP Ya kalau misal sudah menikah ya suami istri Itu harus dilengkapi ya Data-data pribadinya surat nikah segala macam Lalu ada data penghasilan Data penghasilan itu kayak surat penghasilan Pak Doni Terus ada surat keperangan kerja Ya nah disitu juga bank akan menganalisa Bagaimana pendapatan setiap bulannya Si calon customer Ya Lalu ada data jaminan Nah data jaminan ini sudah disiapkan oleh developer Jadi customer hanya menyiapkan data dokumen pribadi dan data penghasilan Nah biasanya nih kalau ditolak Mungkin di bi-checkingnya Pak Doni Ya bi-checking itu adalah riwayat kita selama Peminjam Story-story Story-story Jadi barangkali kalau ditolak Itu ada beneran telat misalnya punya pinjaman mobil telat 2 bulan 3 bulan Nah itu gak kemungkinan ditolak Atau penghasilannya tadi yang tidak memandai Kayak begitu Tapi Nah Ya masalah ketakutan untuk Wah Takut ditolak apa segala macem Kita cukup dalam beberapa menit Untuk calon customer Bisa langsung bi-checking Ke bank nubu yang berbeda sama dengan kita Jadi hanya tunggu beberapa menit aja Udah keluar tuh Bi-checkingnya lancar atau enggak Oh jadi cuma ngelampirin apa aja tuh KTP aja kalau salah ya KTP aja Jadi nanti ada dilampirkan nama Nicknya Terus pasangannya juga sama Tempat tanggal akhir Dan alamat Wih keren Jadi Langsung ke sales representatif kami Nih saya mau bi-checking dulu nih Pak Kalau ragu-ragu masalah bi-checking takut ditolak atau segala macem Nah itu bisa dicek dulu Lancar atau enggak Jadi kalau misalnya Tunggu hanya beberapa menit aja Lancar Bisa lanjut Kalau enggak lancar ya Berarti udah ketahuan gitu dari awal Enggak usah capek-capek buat ngumpulin data Begitu padanya gitu Nah yang saya denger nih Pak ya Kalau enggak salah itu Kan ada beberapa bank nih Pak ya Ya bedanya tuh Kalau di Mykata itu Kita pegang bank kan banyak nih Iya betul Nah misalnya kita pakai founder kita tuh Robo Robo kita ditolak gitu Tapi ada alternatif satu ya Satunya lagi yang enggak boleh Nah itu Apa tuh namanya ada Cipta dana Nah itu Jadi No baying checking Hah? No baying checking Nah jadi gak usah takut Gak usah kekhawatiran masalah Aduh gue apa Saya bakalan ditolak Atau saya bakalan gak masuk di penghasilan atau gimana Nah jadi kita punya backup dari bank Bank Dari bank Nobu itu Itu bank multi-finance Namanya bank Cipta dana Cipta dana Nah itu insya Allah Bakalan ke-proof Dengan sungguh bunga 8, sekian Itu pun harus melalui dari bank Nobu sendiri B Hei Hei Sekarang itu Saya multiple Dari Entrent buyback guarantee besarannya luar biasa Pak Donnie 51% dalam 3 tahun bener gak ada yang berani kalau kita bingung nantinya nih Pak, gue butuh duit nih Pak gue mau jual kemana sedangkan gue lagi perlu-perluhnya nih cuma di Meikarta yang punya apa namanya produk yang begini nih namanya buyback guarantee nah itu bisa berjalan selama 3 tahun 3 tahun jadi Meikarta langsung beli lagi unit apartemen yang sudah dibeli sebelum 3 tahun sebelumnya sebelum 3 tahun sebelumnya jadi kalau misalnya beli apartemen Meikarta misalnya 300 jutaan ya Pak Donnie dan 3 tahun kemudian sekitar 460 juta dibeli lagi sama Meikarta gak kurang enak gimana dijamin dari beli sampai ke jual di fasilitasin kurang apa lagi coba Meikarta coba sekarang nunggu apa lagi Pak nunggu apa lagi langsung aja kita ada Vingvi apartemen Meikarta khusus hari ini pun ada diskonnya Pak Donnie selain tadi program Meikarta yang buyback guarantee ada diskonnya untuk diskonnya KPA itu hari ini aja kan hari ini aja 42% 42% plus? plus kalau gas keras ditambah lagi 18% 42% plus 18% riskonnya itu gila 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 banget ya riskon luar biasa lumpur luar biasa ini mah udah Humbernya setengahnya harga Coba kalau darinya 400 juta berarti 200 jutaan berarti itu dari 600 jutaan gimana lagi coba harga 200 jutaan dengan potnya kotak segini hebat dibandingkan kalau misalnya di developer lain harganya udah 600 jutaan sekarang itu juga gloss waktu itu juga dapatnya juga gak begitu besar Kita punya uang 700 atau 600 juta Itu kita punya luasan yang cukup luas pak Udah 3 bedroom pak Dimana lagi coba Nah sekarang gue mau tanya nih pak Harga sewa disana Harga sewa Kalau gue bingungan nih yang tipe studio Gue mau sewa apa? Karena kan gue jauh tinggalnya Gue tinggalnya di Bandung Berarti kan gue mau investasi aja nih Kalau harga sewanya berapa sih pak disana Itu bisa jadi pilihan kedua pada nih Ketika buy bank garanti Saya gak mau di buy bank deh Saya gak mau di beli lagi sama Mekarta Itu bisa disewain nanti apartemennya Bisa ya? Ya saat ini aja Untuk rata-rata Ukuran 21 sampai 26 Di Cikarang Lokasi dimana Mekarta itu dibangun Itu kisaran 70 juta per tahun pak Doni Luar biasa 70 juta per tahun Kalau gak percaya Kalau kita cuma bicara bohong aja Bisa ketik Sewa apartemen di daerah Cikarang Itu bakalan nongol beberapa listingan-listingan Dan itu ada harga-harganya ya pak ya Iya Itu membeli Dimana lagi yang mau sewa? Rata-rata kalau sewa apartemennya dibantu berapa pak? Kita Iya Kita sewa berapa pak? 3 juta setengah ya pak ya? 3 juta setengah 3 juta setengah kali 12 berapa? Kali 10 aja udah 30 30 30 30 Kurang lebih 45 ya pak ya? Setahun Itu 22 kali lipatnya lagi Coba Betul sekali Karena disana rata-rata semua itu ekspatriat ya pak ya? Betul Yang orang gak bisa Orang yang gak bisa beli Otomatis mereka Saya Sewa Jadi ya Itu yang pengbuat Mekarta nilai sewanya nanti akan sangat tinggi Apalagi dalam 3 tahun Prediksi saya bisa sampai 100 juta Gitu ukuran studio 100 juta per tahun 100 juta per tahun Gue ngaksur sebulan itu kurang lebih Kalau yang studio itu berarti 1,2 x 10 aja udah 12 juta Udah 12 juta Lebih Bagi hari nangkapan nyewa 11 juta Dapat di kantong lagi Banyak Banyak banget Benar Ngapain lagi Coba kalau Kita pun bukan bicara bohong Kalau misalnya gak percaya masalah sewa menyewa Silahkan searching Di searching sendiri Sewa unit apartemen Nanti muncul di atas itu Betul Bapak ibu juga bisa langsung Samperin sales Eksekutif kami Yang ada di BUD BIP Yang ada disini Bisa tanggatannya lebih lanjut Masalah Mekarta Pak Doni Tadi kita bicarain Masalah Buy-Band garantinya seperti apa Masalah harga sewa Seperti apa Dan kenaikan kapital GEN Nanti seperti apa Masalah kenaikan kapital GEN Pak Doni Tadi Mekarta Berani bayar 51% 3 tahun 3 tahun Dia beli lagi Kalau saya beli Bisa lebih dari itu Pak Predik saya bisa lebih dari 51% Ini kita bicara Middle-middle saja ya Sebenarnya pahitnya Pahitnya aja udah tinggi banget ya Investasi yang kita daugin Dibandingkan kalau kita deposito ya Iya Deposito cuma 5% Pertawa Mas Berapa mas Mas ya 7-8% lah Pertawa Oh Bang Ada beda Ini kan mas jauh banget Jauh banget Kalau dibagi Pertawaan aja 17% 17% Keuntungan kita berinvestasi Di Mekarta Makanya segera dicoba Segera diberanikan diri Jangan cuma Apa namanya Investasi deposito aja Betul Mas aja Cuma sekali-kali Namanya kita investasi Unit apartemen Cuma di Mekarta aja Yang menjual Investasinya Seperti Yang sudah kita programin Sampai dengan 51% Per 3 tahun Tapi Ada syarat dan ketentuan Yang disitu Pak Ada di Surat pisangannya ya Atau kita Cebut dengan P3U Jadi bisa Poin-poinnya disitu Secara legal Disitu ada Poin-poinnya Jadi Ketentuannya seperti apa Kayak begitu Nah tadi bicara Kapital Gain Yang membuat Property naik itu Sebenarnya ini Pak Kita ngobrol-ngobrol aja Pertama dari Infrastruktur Dari nanti Akan ada Mall disitu Akan ada Sekolah disitu Akan ada Universitas disitu Akan ada Rumah sakit disitu Jadi setiap Pembangunan yang ada Di sebuah lokasi Atau di sebuah kota Itu akan membuat Kenaikan harga Property itu sendiri Terus naik ya Pak ya Terus naik Sekarang Pak Di Mekarta Masih Tanah merah Pembangunan Sedang terjadi pembangunan Tapi masih besar Kepada disitu Meskipun Central Parknya Sudah jadi Iya betul Central Parknya Sudah rambung 100 hektare Terbesar Di Asia Tenggara Tapi nanti Dengan berjalannya Waktu Mekarta ini Akan Penghijau Akan nanti Rumah sakit Universitas-universitas Dibangun Dan dibuat Perusahaan Multi internasional Ada di Mekarta Nah Sesuai Pengembangannya nanti Itu yang bakal Buat naik Harga property Di Mekarta Khususnya Akan terus Melambung Luar biasa Makanya Kalau beli property Itu lihat dulu Di sekelilingnya Apakah itu Sudah ada mallnya Apakah ini Itu Kalau sudah ada ini Itu Biasanya macet ya Belinya 300 Tahun depan 300 Tahun depan 305 Iya 305 Karena Pasus-pasusnya Sudah ada Semua ya Biasanya Ini customer Membandingkan Apartemen Apartemen Yang sudah di Jakarta Di kota-kota Besar Saya mendingan Beli apartemen Misalnya di Jakarta Kita Gak usah sebut Merah Misalnya di Jakarta Di tengah-tengah pusat kota Tapi yang akan terjadi Adalah Masalah Kenaikan harga Karena dengan Apartemen Yang sudah di tengah kota Yang akses tolnya Sudah ada Mallnya sudah lengkap Fasilitas sudah Sangat lengkap Pertanyaannya adalah Berapa Kenaikan property Yang akan terjadi Di beberapa tahun ke depan Ya Sementara di Mekarta Ini mumpung Masih sepi Ya Mumpung Masih dibangun Jadi kapan lagi Selain Gak hari ini Ya Daripada nanti Nunggu Ntar aja Kalau belinya Kalau ketika Udah jadi Aduh Lewat Harganya Juga Milyaran Nanti Nanti Nyesel Nanti Nyesel Kenapa Nggak beli Kemarin Cuma Dibawa 200 juta Begitu Jadi Gubli 100 juta Aduh Sekarang aja Sudah Angkanya Berapa 300 juta Bila kita Launching Masih 100 juta Jadi Sebenarnya Karena itu Sudah Telat Tapi Sebelum Lebih Pastikan Putuskan Hari ini Untuk Berinvestasi Beranikan Untuk Berinvestasi Di Mekarta Oke Segitu aja Pak Mungkin Yuk Untuk Lebih Lanjutnya Saya Ulangi Bisa Tanya Sales Mekarta Sales Ecutif Kami Yang ada Disini Tanya-tanya Tentang Mekarta Yang Sel-sel-sel Ganteng-ganteng Sel-sel-sel Cantik Bapak-bapak Ibupu Bisa Gak usah Sungkan Tanya aja Langsung Ke mereka Gratis Masalah informasi Gak bayar Gak jadi Gak jadi Belipun Gak apa-apa Yang penting Tahu Apa itu Mekarta Apa itu Isinya Apa Harganya Jadi Yang penting Ditanyain dulu Disamparin dulu Sama Bapak-bapak Yang cantik-cantik Dipingat-cantik Ganteng Semua Gitu Ya Pak Amin ya Ya Daripada Nanti Nyesel Nyesel Kalau gue Sudah punya Pak Sudah punya Belum Sudah Satu Sudah Tiga Oh Tiga Oke Jadi Yuk Kita Jadi Berinvestasi Bumai Berinvestasi Sejak Disini Oke Oke Kita aja Buat yang Sekitar Kiri Kanan Atas Bawah Sekali Lagi Kita Tekan Lagi Silahkan Datang Ke Boot Kita Ke Salas Kita Disini Tanya-Tanya Atau Kalau Bisa Langsung Booking Dan Putuskan Hari ini Hanya Dua Juta Saja Dua Juta Rupiah Udah Dapat Apartemen Megarta Yuk Oke Gitu Aja Pak Oke Terima kasih Selamat 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 Oke Kita Permit mundur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Assalamualaikum Jangan lupa Buat Terus Share Subscribe Video kita Tadi Gue Presentasi Negara Menurut Mengenai Megarta Di Bandung Indah Plasa Terus Subscribe Terus Biar Gue Makin Terus Semangat Untuk Membuat Video Sampai Seribu Pertama Oke Terima kasih Sampai Ketemu Lagi Salam Sukses Terus Closing Tetap Semangat Untuk Ternyata Kaya Bahagia Ran 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 Away And I Know And I Know And I Know